Halo semua selamat datang di Kreasiku TV masih bersama saya Armando di segmen Kreasiku News Oke tanpa berlama-lama kita langsung saja ke berita hari ini di tanggal 5 Maret 2022 Petinju nasional Hero Tito meninggal dunia setelah tak sadarkan diri setelah bertarung Buat teman-teman yang belum tahu Hero Tito itu siapa, ia adalah petinju dengan sederet prestasi Hero Tito atau yang mempunyai nama asli Hero Purwanto adalah petinju dengan segudang pengalaman di kancah internasional Dia pernah merasakan sabuk gelar juara dunia WPBF atau World Professional Boxing Federation pada kelas ringan Kita kembali ke kronologi Hero Tito meninggal dunia Hero Tito melakukan duel tinju terakhirnya pada acara Holy Wing Sports Show di Jakarta Minggu 2 Februari 2022 Pada saat itu ia bertarung dengan petinju veteran James Mokognita untuk memperebutkan gelar kelas ringan oleh ATI Asosiasi Tinju Indonesia lewat 10 ronde Hal buruk menimpa Tito pada pukulan upper cut James Mokognita di menit kedua ronde ke-7 membuatnya tergeletak di atas matras Ia sempat koma dan dirawat di rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading Sebelum akhirnya Hero Tito dinyatakan meninggal pada hari Kamis 3 Maret 2022 Sesudah kejadian itu, co-founder Holy Wings Ivan Chanjaya akan bicara terkait insiden meninggalnya petinju asal malang itu yaitu Hero Tito Saat lagam melawan James Mokognita di Holy Wings Gatsu Club 5 Dalam keterangannya tertulis Jumat 4 Maret 2022 Ivan mengaku terpukul atas peristiwa Hero Tito yang menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit mitra keluarga Setelah mengalami pemungkakan otak Hero meninggal pada Kamis 3 Maret 2022 pada jam 16.45 waktu Indonesia Barat Ivan mengatakan Holy Wings akan memberikan santunan kepada dua anak Tito sebesar 5 juta untuk 10 tahun ke depan Dengan harapan kedua anak Tito bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak setelah ditinggal ayahnya Setelah insiden ini, Ivan berkata Holy Wings akan lebih serius dan berhati-hati dalam menyelenggarakan ajang tinju berikutnya Seperti mencari rekanan rumah sakit yang terpercaya untuk semua persoalan medis Mulai dari pengecekan lebih mendetail kepada semua atlet sebelum dan sesudah bertanding Saya mewakili semua kru kreasi ku TV mengucapkan duka cita terdalam untuk keluarga mendiang Hero Tito Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketegaran dan itulah kreasi ku news untuk video kali ini Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Saya Kirkata, saya Armando, sampai jumpa Terima kasih telah menonton